Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Senang dan bahagia tentunya bagi saya Karena pada malam hari ini Masih Allah berikan kesempatan Untuk bisa bertemu dengan kawan-kawan disana Munah mudahan seperti biasa Pulalah hendaknya saya bernuah Agar kawan-kawan sekeluarga disana Dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan Dalam bentuk rezeki yang berlimpah ruah Halal dan toyibah Amin amin Kawan-kawan yang saya muliakan Anda berjualan online Kalau iya maka sebaiknya Anda harus mengetahui Tiga syarat supaya jualan online Anda laris di pesan pembeli Sebenarnya dalam setiap penjualan itu Harus ada tiga syarat yang terpenuhi Syarat yang pertama adalah Bendanya harus bisa dilihat Syarat yang kedua juga adalah Bendanya harus bisa disentuh Dan syarat yang ketiga Aroma atau bau bendanya Harus bisa tercium oleh para pembeli Sementara untuk kawan-kawan yang berjualan online Hanya satu syarat saja yang terpenuhi Yaitu bendanya harus bisa dilihat Dengan cara Anda foto barangnya Lalu Anda iklankan di Sopi Sementara dua syarat lagi Tidak terpenuhi Nah untuk itulah Saya ada sedikit pengetahuan Yang pernah diizazahkan oleh guru saya Memang diperuntukkan Kasiat goibnya Pada barang-barang yang dijual Secara jarak jauh Atau kalau zaman sekarang Dikenal sebagai jualan online Baiklah langsung saja Akan saya jelaskan dahulu Secara logik syarat yang ketiga Yaitu aroma atau bau bendanya Harus tercium oleh pembeli Begini penjelasan logiknya Kawan-kawan yang saya muliakan Ada dua orang yang jualan goreng pisang Bumbunya sama Pisangnya sama Cara masaknya juga sama Bahkan warungnya tak jauh-jauh beda Tetapi goreng pisang yang pertama Aroma atau bau goreng pisangnya Tercium oleh orang yang lewat Sedangkan goreng pisang yang kedua Tidak Kira-kira menurut logika Anda Goreng pisang yang mana Yang lebih banyak dipesan Atau dibeli oleh pembeli Saya yakin jawabannya Anda sudah tahu Lalu penjelasan logik syarat yang kedua Yaitu bendanya harus bisa disentuh Sebagian besar orang Indonesia Pada saat ini Sudah terbiasa belanja online Coba perhatikan Anda tidak akan melakukan pembayaran Atau mengabari pihak Sopi Supaya uang yang telah Anda transfer Untuk pembelian itu Ditransfer kepada penjual Sebelum Anda menyentuh benda Yang Anda pesan Dalam bahasa sekarang Sering disebut sebagai unboxing Betul tidak? Berarti penyebab yang paling utama Anda membeli suatu barang Ialah karena Anda sudah bisa Menyentuh benda atau barang tersebut Jadi kalau dipikir-pikir lagi secara logik Syarat yang kedua dan yang ketiga Adalah penyebab yang utama Jualan online Anda dibeli Bahkan syarat yang pertama Yaitu barang atau bendanya Harus bisa dilihat Tidak akan mencukupi Tanpa ada dua syarat lagi Nah disini saya akan memberikan Cara goib kepada Anda Supaya jualan online Anda Bisa terpenuhi syaratnya Menjadi tiga syarat Yaitu syarat yang kedua tadi Barangnya harus bisa disentuh Dan yang ketiga Aroma benda atau barang Yang Anda jual online itu Bisa tercium secara goib Oleh para pembeli Langsung saja kawan-kawan Sebelum Anda foto barang Yang akan Anda jual online Di internet itu Anda bacalah Kaphaiaainshot Dalil goibnya adalah Huruf kaphaiaainshot Sudah sangat terkenal Di kalangan praktisi tenaga dalam Maupun praktisi silat ma'rifat Sebagai kalimat Yang jika diucapkan Pada orang yang berniat buruk Makasih pembaca Bisa menyentuh orang yang berniat buruk Itu jarak jauh Jadi saya ingatkan sekali lagi Cukup orang yang berniat buruk Tidak perlu harus orang yang emosi Atau marah Seperti ayat-ayat Ataupun baca-bacaan tenaga dalam Yang selama ini dipraktekan Oleh beberapa praktisi Pernapasan tenaga dalam Nah jika dikaji secara modern Maka teknik membaca huruf kaphaiaainshot Ini adalah cara menyentuh online Yaitu orang yang disentuh jarak jauh Akan merasa tersentuh Dan dia bisa terkulai lemas Terkena siku anda Padahal siku anda itu Memukulnya jarak jauh Tanpa menyentuh Apabila orang tersebut Berniat buruk Jadi bisa diaplikasikan Kepada setiap orang Yang berniat membeli Cukup dia berniat membeli saja Maka barang yang anda jual online itu Akan secara goib Tersentuh kepada batin dan pikirannya Lalu kita masuk kepada penjelasan goib Sarat yang ketiga Yaitu aroma Atau bau barang yang anda jual online itu Tercium kepada si pemesan atau si pembeli Dalam ilmu goib sebenarnya ini gampang sekali Kawan-kawan Di Pulau Jawa Jika seseorang itu mencium aroma bunga kantil Maka aroma atau bau itu Berasal dari mahluk goib Berjenis kelamin perempuan Dalam agama kita pula Jika anda mencium aroma atau bau minyak wisik Padahal di tempat anda itu Tidak ada satupun orang yang memakai minyak wisik Maka diyakini bahwa aroma atau bau itu Berasal dari malaikat Dua fenomena ini menjelaskan secara logik kepada kita Bahwa walaupun suatu benda atau suatu mahluk itu Berada jauh dari kita Tetapi kita bisa mencium aroma atau baunya Lalu pertanyaannya Ayat apa yang pernah anda baca Sehingga anda mampu mencium aroma malaikat Yang jaraknya sangat jauh dari anda Mungkin kawan-kawan yang pernah mencium aroma seperti itu Lupa ayat apa yang pernah dia baca Mungkin juga karena saking banyaknya membaca ayat Nah disini akan saya kasih tahu Apa yang pernah diizazahkan oleh guru saya Sesungguhnya setiap orang Yang bersedia membaca Mahabatan, muhibbatan, muhammadin Saya ulangi sekali lagi Mana yang berakhiran tan dan mana yang berakhiran din Mahabatan, muhibbatan, muhammadin Tiga kalimat ini jika anda baca Maka anda akan bisa mencium aroma malaikat Ataupun aroma mahluk kuib yang jaraknya mungkin ribuan kilometer dari anda Jadi sebelum anda foto barang yang anda jual online itu Anda bacalah Yang pertama Lalu yang kedua mahabatan, muhibbatan, muhammadin Setelah itu foto barangnya Langsung anda upload atau anda posting di internet Dan jangan lupa pasanglah tekat yang kuat, niat yang baik Supaya Allah meredui penjualan online anda Walau alam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh